Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa kembali bersama kami Orasi Semua Bisa Bicara Di sini Bulan suci Ramadan Sebagai momentum pergerakan manusia Itu selalu terjadi dari tahun ke tahun Yang mana ada istilah mudik Dan ada istilah balik Dan hari ini sudah Melewati momentum itu Karena sudah melewati pasca bulan Idul Fitri Yang mana terjadi arus balik Nah Pemirsa pada kesempatan ini Kita akan melihat Akan membahas dan akan mendiskusikan Terkait perpindahan itu tadi Yang mana pada perpindahan ini adalah Dari luar provinsi Jambi Ke provinsi Jambi Yang keluar ataupun yang kembali datang Ke provinsi Jambi Untuk membahas itu kita bersama Telah hadir di tengah-tengah kita Para pihak yang berkompeten di bidangnya Pertama Ada Pak Arief nih Beliau adalah Pemirsa Kadis Sosial Pendudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jambi Selamat siang Oke Kemudian Ada juga dari Dinas Perhubungan Pertama Pak Majaya Beliau adalah Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Dan berikutnya ada Pak Wink Gunai Apa Gunariyadi Gunariyadi Pak Wink Beliau adalah Kabit Darat ya Pak Beliau adalah Perhubungan Darat Perhubungan Darat Di Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Dan juga Hadir Pak Almas Huri Sebagai anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jambi Apa kabar Baik Sehat 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 semua ya Alhamdulillah Pak Kadis Nah tadi Sebelum soting Ada Apa Penilaian dari Pak Atma Jaya Sepertinya Bapak semakin Gemuk Berarti lebarannya berhasil ya Pak Oke Pak Mungkin Ke Pak Atma Jaya dulu lah Kemarin Juga sempat dibahas disini Pak ya Waktu Sebelum lebaran Kita Membahas tentang Pergeseran tadi Itu Pak Dapat gambaran gak Pak Apakah Pergeseran kemarin Antara yang keluar Dari Provinsi Jambi Dengan yang masuk Provinsi Jambi Untuk transportasinya Terutama Lalu lalang itu Terbaca gak Pak Besaran mana Yang keluar Atau yang masuk Untuk proses transportasinya Ya Baik Terima kasih Berapa waktu yang lalu Sudah kita Membincangkan tentang Kesiapan Ya Perlaksanaan Arus mudik Alhamdulillah Hari ini kita Bertemu kembali Di sini Dalam rangka kita Untuk Melihat Dampak daripada Mudik itu Banyak yang kembali Atau tidak Tapi perlu Kami sampaikan Di sini Bahwa Pelaksanaan Arus mudik Berapa Minggu yang lalu Dalam rangka Menyambut Aidilfitri kita Alhamdulillah Berjalan lancar Lancar Tertib Dan secara Persentase Terjadi Tingkat arus Itu sangat kecil Selakan Artinya Masyarakat kita Perlu dipahami Sekarang Sudah sangat memahami Kesadaran Adapter tim Pemanggilan Lintas Nah pada hari ini Kita menyikapi Tadi Mungkin datal Nanti secara real Dari langsung Dari kabin pajak Eh kabin pajak Kabin darat Menyampaikan Bahwa Berapa Persen harus balik Tapi secara umum Tadi Untuk saat ini Kayaknya masih Kecil katanya Yang harus balik Nanti Ke provinsi Jambi Ya Yang dari Perjawa Nanti akan kita lihat Faktor-faktor Penyebabnya apa Apakah mungkin ini Masih ada Faktor suasana Lebaran Liburan Mungkin belum Belum begitu Semua balik Tapi Secara Kita lihat Secara perkembangan ini Dalah Secara umum Kita lihat bahwa Tingkat Kalau saya lihat Tingkat penambangnya Tingkat transportasi Tingkat pertumbuhan Cukup signifikan Artinya Kalau menurut Pendapat saya Beri saya Nanti Prediksi mereka Akan kembali Ke Provinsi Jambi Di Ibu Kota Ini Provinsi Jambi Saya Saya dapat Meyakini Bisa cukup Signifikan Kenapa Karena kita Melihat Pertumbuhan ekonomi Provinsi ini Cukup signifikan Yang ditandai Dengan Salah satu Adalah Lapangan pekerjaan Dengan Bangunan Dengan apa Semua untuk Lapangan suai itu Cukup Tubuh dan berkembang Baik di Kota Maupun di sekitar Jadi menurut saya Mungkin saat ini Masih kecil Karena faktor liburan Suasana lebaran Ini masih Di kampung-kampung Masih Tapi itu Untuk sementara Yang dapat Saya sampaikan Mungkin nanti Bisa dari Yang lain Terima kasih Mungkin langsung Ke Pak Win Pak Win Kita kan harus Masuk Dan harus Keluar Dan harus Masuk Orang ini Yang bertransportasi Itu kan ada Daerah Laut Dan mudara Porsi terbesar Itu pada Alat Transportasi Apa ini Jadi Baik Terima kasih Kebanyakan Dari Masyarakat Pola Pergerakan Dari Masyarakat Itu Lebih banyak Ke Papotasi Darat Dibanding Kalau laut Itu kan Cuma pindahan Moda saja Kemudian Moda Dari Laut Ke Darat Jadi Jadi Kami Sudah Memantau Kegiatan Dari H-7 Sampai H-7 Dimana Pola Pergerakan Masyarakat Yang Akan Berangkat Dari Provinsi Jambi Ke Provinsi Lain Itu Kurang Lebih Hampir 10 Ribuan Dari Empat Peminat Tipe A Yang Ada Di Provinsi Jambi Dimana Kalau Kita Bandikan Keberangkatan Dari Tahun 2024 Dengan 2023 Kurang Lebih 7 Ribu Itu Sekitar Mengalami Kenaikan Sekitar 32 Persen Dari Tahun 2023 Yang Lalu Sedangkan Untuk Keberangkatan Apa Kedatangan Dari Provinsi Luar Masuk Ke Jambi Pada H Plus 7 Keberangkatan Dari H Min 7 Sampai H 7 Itu Malah Mengalami Penurunan Yang Dimana Di Tahun 2024 Itu Adalah 1500 Yang Masuk Ke Jambi Dan Di 2023 Hampir 3500 Itu Mengalami Penyelua Sekitar 60 Persen Kalau Kita Kembalikan Lagi Padas Di 2000 Arus Mudik Khusus Arus Mudik Sekitar Rapan Ribuan Yang Yang Mereka Yang Pula Mungkin Masih Kecil Saya Tahu Apakah Ini Setelah Hapet 7 Mereka Kembali Atau Mereka Cuma Bekerja Di Jambi Sudah Selesai Kembali Ke Daerah Asalnya Untuk Melihat Peluang Dimana Yang Menjadi Peluang Untuk Ada Peluang Terkait Dengan Pekerjaan Kalau Dari Data Pergerakan Sementara Itu Banyak Yang Keluar Masuk Itu Pantauan Dari Alat Transportasi Karena Kami Kemarin Membantu Juga Dengan Adanya Mudik Gratis Bagi Pekerja Seperti Mungkin Penjamu Atau Apa Yang Itu Dari Jambi Ke Solo Maupun Ke Pati Paling Jauhnya Itu Dua Tahun Terakhir Ini Kita Lakukan Mudik Gratis Dari Jambi Ke Solo Ke Mana Lagi Tadi Ke Pati Nah Terus Baliknya Juga Kita Berangkat Cuma Satu Arah Cuma Kita Mengakomodir Mahasiswa Mahasiswa Yang Belajar Di Jogja Kembali Ke Jambi Jangan Jangan Penurunan Itu Pak Kena Enggak Diratiskan Balik Ke Jambi Lagi Bisa Bisa Jadilah Karena Kita Gratis Disana Pun Juga Enggak 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 Oke Baik Pak Win Terima Kasih Pemirsa Ini Juga Ada Pak Kadis Duk Capil Ini Kira-kira Pak Ada Korelasi Ada Keterkaitan Antara Transportasi Ini Ini Dari Duk Capil Memantau Dari Terminal Pergerakan Orang Yang Keluar Jambi Dalam Rangka Arus Mudik Kemudian Pergerakan Orang Masuk Jambi Lagi Dalam Rangka Arus Balik Nah Terkaitan Dengan Kependudukan Kita Gimana Pak Dengan Data Tadi Ini Keluar Jambi Itu Ternyata Lebih Besar Ketimbang Yang Dari Luar Masuk Ke Jambi Oke Terima Kasih Selama Kami Sampakan Bahwa Untuk Pergerakan Arus Mudik Dan Harus Balik Secara Umum Itu Kan Kita Bagi Jadi Tiga Hal Yang Pertama Memang Mereka Yang Tinggal Di Jambi Dan Dan Mereka Memiliki Orang Tua Di Daerah Di Profisi Lain Artinya Pulang Kampung Yang Kedua Mereka Memang Bekerja Di Sini Tapi Dia Tinggal Di Luar Profisi Jambi Yang Ketiga Memang Mereka Dalam Kategori Lagi Melaksanakan Punjong Wisata Oh Punjongan Wisata Wisata Di Profisi Jambi Nah Itu Segera Besar Pergerakan Pergerakan Arus Orang Yang Melalui Berbagai Modal Transportasi Nah Untuk Di Sektor Catatan Sivil Karena Kita Ini Konsepnya By Laporan Jadi Ketika Ada Perpindahan Masyarakat Dari Luar Daerah Polisi Jambi Ke Polisi Jambi Masuk Dan Mereka Menetap Di Jambi Dan Bekerja Di Jambi Sesuai Yang Kata Tempat Undangan Bahwa Setelah 6 Bulan Dia Sudah Tinggal Menetap Di Jambi Dia Harus Mendaftar Dan Memiliki Ini Dia Seperti Proisi Jambi Nah Tapi Ketika Dia Bekerja Hanya Sebagai Peguai Kontrak Itu Biasanya Habis Kontrak Dia Pulang Dia Rasal Tapi Kami Sampaikan Data Kami Yang Kami Ambil Empat Bulan Terakhir Dari Januari Sampai Dengan Tanggal Hari Ini 22 April 2024 Terjadi Pindah Dan Datang Jumlah Perpindahan Jumlah Yang Pindah Itu Kalau Data Kami Yang Tercatat Di Sistem Siak Terpusat Itu Berjumlah 10.139 Ini Tercatat Di Dalam Asis Pendudukan Sementara Yang Datang Itu Berkisar Antara Di Angka 10.398 Nah Yang Datang Jadi renta Waktu Januari Sampai Dengan April Jadi Terdapat Selisih New 250 Orang Yang Sampai Sadiang Yang Secara Otomatis Mereka Ini Menetap Di Jambi Jadi Ada Pertama Penduduk Jambi Resilisi Pindah Datang Itu Sebesar 259 Dari Januari Hingga April Hari Ini 259 Orang Dalam Pertama Terakhir Ini Nah Terkait Dengan Biasanya Terjadi Hal Yang Luar Biasa Ketika Arus Balik Ibarat Kata Pempatah Itu Dimana Ada Semun Disitu Dimana Ada Gula Disitu Semun Akan Datang Nah Dengan Portumen Ekonomi Yang Cukup Sedemikkan Saat Ini Ada Kemungkinan Keluarga-keluarga Kita Yang Tetap Di Jambi Keluarga Jambi Kemudian Dia pulang Ke kampung Halamannya Membawa Tetangga Atau Keluarga Keluarganya Ke Jambi Untuk Mencari Kerja Atau Di Pekerjakan Di Jambi Nah Ini Lama Lama Ini Ini Akan Ini Akan Ketika Dia Bekerja Dalam Waktu Singkat Di Bawah 5 Bulan Dan Biasanya Mereka Tidak Melapor Tapi Ketika Dia Sudah Lebih Dari 6 Bulan Sudah Ada Kewajiban Melapor Ke RT Setempat Dura Setempat Sehingga Nah Dari Data Yang Ada Yang Terbanyak Mutasi Dan Pindah Itu Ada Di Kota Jambi Yang Datang Di Kota Jambi Ini Ada Sekitar 1798 Orang Yang Pindah Juga Cukup Lumayan 1712 Orang Artinya Memang Jambi Secara Umum Menjadi Sekarang Di Kota Provinsi Dan Mungkin Tingkat Menjadi Sasaran Orang Tertentu Kalau Tentu Mencari Apa Namanya Tempat Kerja Baru Yang Yang Pasti Ini Satu Bulan Kedepan Ini Akan Kami Yakin Karena Belum Ada Yang Melapor Saja Ini Akan Terjadi Peningkatan Karena Menurut Analisis Kami Yang Pertumbuhan Ekonomi Yang Cukup Lumayan Dengan Banyak Bulan Pas Kerja Baru Cuma Di Sisi Ada Juga Yang Balik Kemua Halamannya Contoh Apa Namanya Subur Subur Batubara Batubara Itu Kadang Habis Habis Balik Ke Pelembang Balik Ke Riau Balik Ke Riau Nah Kontra Sementara Tadi Bayar Nah Itu Menjadi Catatan Kita Cuman Kami Yakin Biasanya Biasanya Satu Sampai Dua Bulang Kedepan Itu Akan Ada Akan Ada Laporan Autentik Dari Aparat Desa Kelurahan Kaya Dengan Penduduk Yang Pindah Datang Atau Bicari Kerja Di Proses Ini Menarik Pak Berarti Datanya Sangat Dinamis Tadi Pak Kadis Sempat Menyampaikan Bahwa Data Yang Diteroleh Itu Berdasarkan Laporan Dan Laporan Itu Bersifat Satu Yang Menetap Setelah Mereka Itu 6 Bulan Berumis Di Suatu Wilayah Dia Wajib Melapor Dan Itu Akan Otomatis Tercatat Tapi Yang Di Bawah Itu Belum Tentu Tercatat Dan Itu Dianggap Masih Mobilisasi Masuk Atau Bisa Keluar Lagi Dan Yang Terukur Tadi Dengan Data 10.000 Lebih Tadi Yang Sudah Melapor Ya Pak Itu Dari Januari Sampai Dengan 22 Afrin Ini Yang Datang 10.398 Yang Pindah Juga Banyak 10.158 Jadi Artinya Yang Datang Ini Yang 259 Orang Ini Besar Kemungkinan Menetap Dijamin Yang Tersebar Di 11 Keputin Kota Dengan Berbagai Kemungkinan Bisa Jadi Menetap Ikut Keluarga Atau Sekolah Tapi Kalau Yang Bisata Semacam Itu Pasti Bisa Dipastikan Singkat Oke Terima Kasih Pak Kadis Pak Dewan Pak Masuri Ini Bagaimana Bapak Memandang Fenomena Pergeseran Orang Yang Masuk Yang Keluar Pertama Kemudian Ada Lagi Orang Yang Masuk Tentu Ini Sangat Dinamis Daya Tarik Jambi Ini Apalagi Jambi Ini Pertama Isu Pertemuan Ekonominya Meningkat Kemudian Termasuk Daerah Yang Selalu Akan Menjadi Kunjungan Karena Katanya Di Nah Menurut Pandangan Pak Dewan Gimana Ini Jadi Terima Kasih Pak Desi Jadi Terkait Dengan Masuk Dan Pindah Sesudah Pas Kelebaran Ini Ada Tiga Kriteria Tadi Cuman Kita Berharap Kepada Masyarakat Yang Masuk Maupun Keluar Itu Harus Mengikuti Atur Yang Ada Salah Satunya Tadi Yang Disampaikan Oleh Pak Kadis Tadi Kalau Niatnya Untuk Bekerja Ya Segera Melapon Ingin Menjadi Penduduk Jambi Silahkan Melapor Tingkat Pernah Itu PRT Atau Ke Kelurahan Biar Nanti Terdata Berapa Jumlah Kita Masuk Di Itu Yang Kedua Baik Itu Pendatang Mupun Yang Pergi Harapan Kita Khususus Masyarakat Jambi Ini Kita Ini Ada Budaya Itu Ada Pepatah Mengatakan Dimana Bumi Dipijak Disitu Langit Dijujuh Dimana Temilan Dicacak Disitu Tenaman Tumbuh Artinya Apa Kita Harus Bisa Beradaptasi Dengan Lingkungan Yang Ada Khusus Di Prodisi Jambi Ini Ya Artinya Jangan Sampai Berbuat Di Luar Etika Dan Ketentuan Budaya Yang Sudah Ditetap Artinya Masyarakat Yang Datang Ini Harus Banyak Banyak Bertanya Pada Mereka Yang Membawa Atau Keluarganya Bagaimana Aturan Masyarakat Setempat Seperti Apa Agar Masyarakat Yang Tinggal Di Jambi Khususus Peribumi Ini Bisa Memberikan Toleransi Kepada Yang Datang Saling Menghargai Artinya Tidak Ada Masalah Yang Datang Wumpun Pergi Tidak Ada Masalah Yang Penting Sikap Toleransi Kita Sesama Masyarakat Mesti Kita Jaga Mungkin Itu Pak Terima Kasih Pak Almasuri Nah Ini Pak Ada Data Yang Menarik Antara Yang Disampaikan Oleh Dinas Perhubungan Dengan Sosial Eh Dengan Duk Cafil Kalau Dari Pantauan Dinas Perhubungan Itu Terjadi Penurunan Orang Yang Masuk Kalau Berdasarkan Data Duk Cafil Malah Jadi Peningkatan Apa Karena Ini Mungkin Pak Karena Yang Puginan Mungkin Naik Bis Pulang Mungkin Naik Mobil Pribadi Sehingga Yang Nanti Mobil Pribadi Tidak Terpantau Di Terminal Atau Gimana Pak Atau Ada Penyebab Lain Tidak Kami Melaksanakan Posko Dari Pada Pembelian Sampai 18 Posko Nah Disitulah Kami Memantul Pola Pergerakan Masyarakat Yang Akan Keluar Bapur Yang Masuk Berarti Data Bapak Ini Data Tanggal 17 Yang Tangkapan Data Itu Malah Lebih Akurat Dari Duk Capil Kalibat Ya Sebenarnya Kalau Untuk Pergerakan Mudik Kita Tidak Terlibat Kita Kita Kan Atas Kepentingan Masyarakat Ini Memang Ketika Masyarakat Itu Saya Sampai Tadi Ketika Dia Aturannya Bahwa Ketika Dia Datang Ke Janti Lebih Dari 6 Bulan Dia Penduduk Penduduk Dia Bisa Mengajukan Sebagai Penduduk Ketika Pelaporan Melalui Tingkatan Dari Bawang Daturannya Begitu Data Yang Kita Munculkan Data Yang Ada Di Kita Ini Berkaitan Dengan Pindah Mungkin Mereka Sudah Pindah Pertama Tadi Kalau Kami Kaji Secara Detail Itu Mereka Memang Yang Bekerja Di Dianti Kontrak Habis Dan Lebih Dari Dua Tahun Mungkin Dan Dia Menetap Habis Kontrak Dipindah Lagi Kampung Wangan Bisa Ini Sebagai Contoh Ada Beberapa Tetangga Kita Yang Dulunya Guru SMP SRTA Tapi Dia Aslinya Jawa Ketika Dia Pensiun Dia Pindah Ke Jawa Balik Lagi Dalam Hal Tapi Dia Di Jambi Sudah Puluhan Tahun Tahun Ada Data Jambi Pak Ya Ada Jambi Sudah Ada Jambi Mungkin Dia Mohon Maaf Yang Kologa Keluarga Kita Yang Banyakan Yang UNI Keterunan Mereka Kadang-kadang Punya Keluarga Disini Tapi Dia Tinggal Di Bangka Dia Pindah Disini Tapi Yang Jelas Kalau Data Kami Sampai Dengan Hari Ini Wah Yang Datang Itu Lebih Banyak Yang Dipindah Artinya Ada Nilai Positifnya Bahwa Jambi Ini Menjadi Hal Yang Menarik Untuk Mereka Menetap Atau Pindah Karena Dokumen Pindah Datang Itu Bukan Gampang Itu Ada Story Jadi Minimal 6 bulan Dia baru Bisa pindah Misalnya Dia pindah Ke Jawa Bisa Bagi Pindah Terbit SK PWNI Pindahan Warga Warga Dan Bisa Dia datang Lagi Itu Tidak Bisa Ada Batas Waktu 6 Bulan Kemudian Ketika Mau Pindah Boleh Atau Ya Puluhan Tahun Kalau ingin Balik Kampung Ya Boleh Nah Tapi Yang Jelas Dengan Selisih Itu Yang Dari Januari Sampai April Ini Ada Selisih 259 Yang Datang Ke Jambi Itu Belum Pulang Mereka Nah Sebulan Sementara Masih Meletap Ya Sementara Masih Sementara Dan Mereka Ini Ada Tersebar Paling Banyak Juga Di Kota Jambi Ada Yang Ditebo Ada Yang Dimerangin Kerinci Juga Ada Sehingga Kalau Analisis Kependudukan Kami Bahwa Selisih Antara Warga Masyarakat Atau Penduduk Yang Datang Dan Penduduk Yang Pindah Itu Artinya Menjadi Kemungkinan Selisih Antara Selisih Ini Akan Menjadi Warga Jambi Atau Mereka Sementara Sementara Tapi Yang jelas Ketika Yang datang Terlebih banyak Daripada Yang Keluar Artinya Jambi Menarik Untuk Di Tempat Di Kunjungi Tempat Tinggal Tapi Ini Beruntung Juga Pergeseran Manusia Ini Itu Setelah Pemilu Sempat Sebelum Pemilu Ini Partai Politik Melarang Jangan Keluar Dulu Sebelum Milih Tapi Data Kami Itu Perpindahan Pelang Banyak Di Januari Malah Di Januari Kemarin Pak Yang Dari Dari Luar Masuk Ke Jambi Sebelum Pemilu Januari Ya 2000 An Nanti Pak Kita Akan Dalami Data Itu Setelah Pesan Pesan Berikut ini Pemirsa Jangan Kemana Mana Tetap Bersama Orasi Semua Bisa Bicara Ada Disini Pemirsa Kembali Bersama Kami Orasi Semua Bisa Bicara Disini Oke Pak Kadis Tadi Sempat Terputus Ini Ada Pertanyaan Yang Mungkin Juga Butuh Penjelasan Dalam Proses Keluar Masuk Ini Kita Kan Juga Punya Perantauan Di Luar Negeri Ada Yang Orang Jambi Merantau Di Malaysia Di Singapura Atau Mungkin Negara Negara Lain Termasuk Di Arab Misalnya Saudi Arabia Apakah Itu Juga Terpantau Pak Pergerakannya Dari Arus Perpindahan Penduduk Tadi Kalau Untuk Mereka Keluar Negeri Dalam Angka Tugas Atau Kerja Itu Mereka Alamannya Tidak Berubah Bisa Kerja Atau Bisa Humbungan Tetap Alamannya Asal Oke Ketika Dia Pindah Berarti Dia Bisa Mengubah Ke Warna Negara Anggara Andung Itu Kita Tidak Menyukur Cuman Kan Banyak Ini Melalui Teman Teman Dari Kementerian Luar Negeri Kemudian Dari Regen Imigrasi Kemudian Dari Perusahaan Penyelur Tenang Keraja Asi Bisa Mereka Menyukur Dan Karena Mereka 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 Sampai Sekontrak Kalau Kita Tidak Sampai 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 Karena Keluarga Negaranya Tetap Tidak Berubah Alamannya Setelah Alam Menjambi Alam Menjambi Status Menuduk Status WNI Mereka Berada Di Luar Negeri Dan Sementara Mungkin Yang Akan Terdata Kalau Mereka Pindah Warga Negara Ada Seibarannya Kalau Orang Terpengasuk Indonesia Namanya Naturalisasi Kalau Kita Masuk Keluar Negeri Biasanya Mereka Harus Dibayat Juga Banyak Pemain Bulu Tangkis Pemain Bola Kaki Pindah Ke Australia Jadi Di Naturalisasi Kan Jadi Warga Negara Indonesia Sabmi Selagi Dia Tetap Contoh Malaysia Kita Kenal Yang Banyak Di Malaysia Singapur Jadi Memang Dulu Agak Gampang Menjadi Untuk Menjadi Warga Negara Singapur Dan Warga Negara Malaysia Singapur Sebenarnya Tahun 2005 Tidak Bisa Lagi Dulu 2005 Kebawah Banyak Orang Indonesia Yang Otomatis Menjadi Warga Negara Malaysia Dan Singapur Karena Tidak Bisa Lagi Karena Mereka Melakukan Peketatan Peketatan Terhadap Jumlah Penduduk Mereka Mungkin Pertimbangannya Adalah Keterbatasan Sewilayah Tapi Kalau Kita Lihat Di Malaysia Ada Kampung Peji Ada Kampung Padang Ada Kampung Bugis Di Malaysia Itu isinya Orang Kita Tapi Yang Sudah Menjadi Warga Negara Malaysia Jadi Itu Mungkin Siap Nah Pak Mah Itu Terpantau Dari Proses Keluar Masuk Melalui Jalur Transportasi Tadi Orang Orang Yang Status Warga Negara Indonesia Kemudian Bekerja Keluar Terus Balik Lagi Indonesia Bisa Terpantau Dari Alur Termutasi Yang Ada Ini Pak Terima Kasih Bung Desi Kalau Terpantau Tekniknya Di Lug Capil Tapi Gini Poin Teratau Poin Yang Kita Ambil Di Kesempatan Yang Baik Ini Adalah Dengan Berakhir Mudik Lebaran Kita Ini Tahun 2024 Termasuk Lebaran Mudik Lebaran Yang Spesial 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 Rame Habis Pemilu Pilek Povid Kemudian Peningasan Itu Cukup Yang Bahkan Waktu Selah Pimpin Pak Jogwe Pak Jogwe Sampaikan Bahwa Mudik Tahun Ini Hampir 50% Nah Ini Perlu Kita Sikapi Tapi Yang Jelas Ada Lagi Untuk Provinsi Jabi Ingin Saya Sampaikan Bahwa Dengan Kepimpinan Pak Ini Adalah Dengan Visi-Visi Mantapnya Melalui Dinas Perhubungan Ada Bidang Darat Ada Bidang Laut Ada Bidang Udara Sungai Mencerminkan Kita Ini Provinsi Jabi Untuk Kedepannya Sangat Potensial Sangat Untuk Tumbuh Dan Berkembang Ini Memang Apalagi Kita Lihat Ini Dengan Pak Gubernur Kita Saat Ini Itu Pertumbuhan Pembangun Sangat Signifikan Nah Artinya Adalah Kita Sebagai Perhubungan Itu Tetap Terpantau Tadi Kita OPD Perhubungan Provinsi Jambi Dengan Bidang Kota Itu Meyakini Bahwa Pertumbuhan Pertumbuhan Ini Provinsi Jambi Ini Umumnya Khususnya Di Kota Jambi Ini Kami Dapat Sangat Signifikan Ini Pertumbuhan Ekonomi Perusahaan Lepang Kerja Dan Kita Bisa Melihat Sini Kasat Mata Sekali Ini Bahkan Sudah 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 Baik Perumahan Baik Serana Untuk Market Betul Kembang Ada Sekarang Sudah Bangun Jambi JBC Itu Bisnis Sudah Dan Lagi Banyak Yang Lagi Jadi Itu Pak Jadi Nanti Tinggal Antisipasi Kita Kedepannya Ini Yang Harus Kita Jadi Catatan Ini Tindas Perhubungan Nanti Ada Di Loss Minister Tadi Ya Ada Saran Apa Dari Pak Dewan Adil Ini Protes Sikapi Karena Insyaallah Pak Ya Awal 2002 Jalan Tentol Kita Udah 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 Jadi Itu Darat Kita Juga Tentu Peranan Dari Kami Berhubungan Nanti Itu Luar biasa Ini Baik Udara Mau Apa Suma Jadi Ini Itu Tahun Ini Maka 9 Tahun Ini Sangat Perubahan Signifikan Tentu Tidak Lepas Dari Kemimpinan Bilaun Jadi Itu Pak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pak Win Terkait dengan Perhubungan Darat Ini Infonya Sudah ada Fasilitas Negara Yang Polistar Yang Disiapkan Negara Berupa Akses Transport Di Darat Seperti Jalan Nah Itu Yang Terbaru Apa Yang Masuk Ataupun Yang Menuju Jambi Ataupun Yang Keluar Dari Jambi Jalan Tol Atau Jalan Jalan Baru Gitu Pak Terkait Dari Prasrama Yang Angga Saat Ini Untuk Dari Jambi Ke Palemar Ini Masih Menggunakan Jalan Umum Dimana Pada Saat Ini Untuk Jalan Khususus Seksi Tiga Itu Selesai Jambi Betung Sampai Jambi Tepi 0 7 Inci Ya Karena Dia belum Selesai Secara Terus Percobaan Dari Betung Ke Kayu Anggur Namun Disitu Dibatasi Kecepatannya Masih 40 km Perjam Karena Kondisinya Belum Ada Sarana Belum Dilengkapi Semuanya Karena Sangat Membahayakan Bagi Pengguna Jalan Yang Lain Sebenarnya Kami Disini Menghitung Jumlah Pola Pergerakan Itu Melalui Terminal Akuntan Umum Yang Kami Hitung Namun Kami Belum Bisa Melaksanakan Penghitungan Secara Cacah Terhadap Penggunaan Kendaraan Pribadi Karena Kita Memiliki CCTV CCTV Dari Pintu Yang Masuk Yang Keluar Dari Provinsi Jambi Seperti Kedijantel Bisa Menghitung Bisa CCTV Berapa Yang Keluar Berapa Yang Masuk Gitu Kan Karena Yang Kita Hitung Ini Pergerakan Dari Angkota Umum Bukan Kendaraan Pribadinya Masyarakat Masyarakat Hampir Sebanding Penggunaan Kendaraan Umum Sebanding Kendaraan Pribadi Sehingga Kendaraan Pribadi Mungkin Nanti Kalau Sudah Jalan Kom Kita Bisa Kedijasama Jalan Barga Kita Bisa Memantul Pasti Jumlah Kendaraan Yang Keluar Dari Provinsi Jambi Mampu Yang Masuk Jadi Tidak Cuma Kecil Aja Gitu Bisa Ciar Luas Gitu Terima Kasih Pak Dewan Ini kan Pergeseran Orang Ini Tidak Hanya Manusianya Terkadang Pergeseran Itu Membawa Adat Budayanya Membawa Kebiasaannya Kalau Istilah Keren Ketika Sudah Menetap Proses Asimilasi Saling Penyesuaian Tadi Kondisi Ini Apakah Baik Untuk Jambi Atau Mungkin Perlu Beberapa Hal Yang Harus Dipersiapkan Misalnya Apa Sudah Kalau Masalah Adaptasi Dan Asimilasi Masyarakat Pendatang Mesti Mensesuaikan Dengan Adat Istadat Setempat Sehingga Tidak Ada Apa Namanya Kita Sambut Dengan Baik Kedatangan Mereka Sambut Kedatangan Mereka Baik Itu Mereka Ingin Bisa Terahmi Ingin Mencari Pekerjaan Artinya Tetap Menjaga Toleransi Kita Selah Keluarga Negara Indonesia Dan Mesti Menjunjung Tinggi Adat Istadat Setempat Jadi Biar Tidak Ada Miskomunikasi Antara Yang Datang Dengan Penutup Setempat Artinya Harus Saling Menghargai Menghargai Tadi Yang Diawal Di Dimana Bumi Dipijak Kembali Ke Pak Kadis Pergeseran Orang Dengan Segala Konsekuensi Administrasi Ketika Dia Memutuskan Untuk Menetap Tadi Sudah Disampaikan Dia Harus Melapor Dan Menyampaikan Dia akan Menetap Itu Berkonsekuensi Kepada Berpindahnya Status Penduduk Atau Tidak Ada Administrasi Yang Harus Diselesaikan Saya Ketika Masyarakat Mengajukan Dokumen Pindah Atau Dokumen Datang Artinya Secara Administrasi Keperlukan Terjadi Perpindahan Dari Daerah Asal Ke Kepada Yang Baru Karena Di Dalam Sistim Sia Itu Ada SK PWNI SK PWNI SK Pindah Datang Setelah Keputusan Pindah Warga Negara Begitu Juga Hanya Ketika Dia Melapor Kalau Pindah Mau Pindah Ke Jakarta SK PWNI Diterbitkan Kalau Alamannya Di Kota Jambi Jadi Yang Diterbitkan SK PWNI Adalah Kadituk Capil Kota Jambi Ketika Dia Melapor Ada SK Dia Menjenuh Warga Daerah Mana Jakarta Barat Kira Kira Begitu Klop Dia Dan Ini Pasti Akan Merubah Semua Data Yang Ada Tapi Kalau Kita Kala Nik Tidak Bisa Berop Satu Penduduk Satu Nik Ketika Dia Melapor Kedatangan Dinas Dukceh Pilih Setelan Nik Nik Itu Saja Alamannya Bisa Alamannya Tidak Dimanapun Nik Satu Kali Pertama Tidak Kalau Dokumen Dokumen Pasti Otomatis Akan Berubah Yang Parasal Yang Kita Hadapi Ketika Persoalan Binar Datang Ini Adalah Dokumen Berkat Yang Berbangkan Berbangkan Kadang Berbangkan Itu Harus Kita Merubah Juga Lama Di Jakarta Rekening Rekening BNI Jambi Umbang Banyak Susah Susah Sampai Kesitu Pak Ya Kalau KKKTP Pasti Berubah Kemudian KIA Pasti Berubah Alamat Kepemilikan Juga Berubah Apalagi Ada Transaksi Perbankan Di Jalan Jadi Secara Umum Bahwa Perpindahan Atau Mutasi Penduduk Itu Akan Berdampak Karena Perubahan Dukungan Pendudukan Penduduk Kalau Ada lagi Ada Ada Kasus Satu Kasus Dia Sebenarnya Menjadi Warga Daerah Istri Bawa Jakarta Kemudian SK WNI Dari Kota Jakarta Udah Terbit Pina Kejambi Dengan Mas Tertentu Kita Tentu Apa Dia Mau Cerai Kerja Atau Nikah Atau Gimana Tentu Tinggal Dia Bertempat Tinggal Di Daerah Tenggara 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 Perjalanan Ada Masalah Di Tempat Dia Bekerja Atau Tempat Tinggal Tenggara Mau Pindah Lagi Itu Tenggara Bisa Tenggara Tenggara Pindah Ada Batas Waktunya Makanya Kalau Orang Kita Mau Pindah Menetap Di Satu Daerah Minimal Terjadi Pengurangan Di Jambi Dan Terjadi Penambahan Di Jogja Sehingga Angka akumulasi Penduduk Sini Indonesia Tetap Sama Pak Ya Takutnya Nanti Di sini Pindah Tidak 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 Dicat Pindah Di Masuk Dicat Masuk Sini Dikurang Kalau Dengan Nik Tidak Bisa Lagi Kan Ini Otomatis Tidak Akan Terbit Dokumen Keperudukan Seseorang Di Tempat Lain Kalau Tidak Diterbitkan SK PUNI SK PUNI Itu Akan Merubah Menarik Data Penduduk Yang Ada Di Server Jambi Ke Server Di Di Contoh Saya Nih Padesi Kemarin Saya Laman Di Batak Hari Mulai Tanggal 17 Februari Saya Pindah Kota Jambi Server Batak Hari Sudah Masuk Server Kota Jambi Begitu Juga Yang Lain Kita Masuk Keluar Negeri Kita Harus Mengikuti Aturan Keperudukannya Di Negara Itu Status Keluarga Negara Yang Membedakan Oke Mungkin Kita Akan Ke Perhubungan Dari Terkait Dengan Data Pindah Datang Ini Kan Juga Akan Sampai Pada Penghitungan Jumlah Unit Alat Transportasinya Nanti Kita Akan Pengen Tahu Juga Unit Transportasi Itu Apakah Jambi Sendiri Yang Punya Atau Mungkin Kendaraan Juga Dari Profesi Lain Yang Masuk Dan Kuart Profesi Jabi Tapi Jangan Jawab Dulu Pak Kita Akan Lihat Pesan Berikut Ini Pemirsa Jangan Kemana Mana Tetap Bersama Orasi Semua Bisa Bicara Disini Pemirkan Tadi sempat terputus terkait dengan unit kendaraannya nih, kena unit kendaraan itu yang membawa, tapi unit kendaraan ini kan pasti ada plat nomor kendaraannya atau nomor polisi ya, itu juga menggambarkan terhadap mobilisasi tadi, atau apapun plat nomornya tetap di data, sehingga itu menjadi database di Dinas Perhubungan. Baik ya, kalau kita kembali, kita lihat nih Jambi ini kan merupakan daya lintasan, lintas Sumatera, lintas Timur ya, ke Kambarun, bahkan ke Meda, jadi kendaraan yang nanti masuk ke Jambi, itu baik ada yang berangkat dari Jambi, misalnya yang domicili di Jambi, maupun ada yang melintas, mereka tetap harus lapor ke terminal Nampol, dan juga akan dilakukan ramcek, ramcek terhadap kendaraan, sehingga pengguna jasa anggota umum menjadi nyaman gitu, jangan sampai nanti di jalannya terjadi kecelakaan, apabila mereka tidak lulus uji, pihak operator itu harus mengganti kendaraannya, karena kendaraan yang lancar, karena sifatnya kan kalau moto mudik sekarang ini kan mudik ceria, sehingga jangan sampai hal ini menjadi pemasalahan gitu, karena tahun ini termasuk yang mungkin lebih baik, karena tingkat kecelakaannya menurun, gitu kan, dan juga masyarakat sekarang kan sudah 2 tahun ini, karena COVID-19 ini kan sudah mulai melakukan pola pergerakan perjalanan, gitu, jadi tetap, kami tetap melakukan pendataan setiap kendaraan yang masuk, kalau yang berangkat dari Jambi, mampu yang melintas, kan, karena indomisi ini, kalau saya lihat ini lebih kecil, lebih banyak yang melintas, gitu, 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 demikian. Siap, terima kasih Pak Win, mungkin Pak ada keterbatasan waktu juga, kita minta closing statement lah, dari masing-masing kita semua, terkait dengan pergerakan orang yang keluar ataupun masuk ke kondisi Jambi, bagaimana seharusnya, atau kondisi apa yang paling ideal, sehingga itu bisa menjaga stabilitas, bisa meningkatkan kesejahteraan, atau apa saja yang menjadi Jambi lebih baik, mungkin kita mulai dari Bangat Majaya dulu. Terima kasih, Desi, bahwa provinsi Jambi ini potensial, itu harus kita pahami dulu, kita yakin potensial, ada laut, ada sungai, ada gunung, dan lain-lain, ya, di samping dia posisi di lintasan, artinya adalah, dengan adanya perkembangan, pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi, ini, sekarang ini, berarti kita dituntut untuk kami, Dinas Perhubungan juga untuk penyesuaian. Biasanya apa? Untuk mengantisipasi hal yang kita bicara kali ini adalah, ada beberapa hal yang ini, pertama, berkaitan peningkatan serana-perosana, perlu kita mengimbanginya. Yang kedua adalah berkaitan dengan SDM-nya. Yang ketiga, kita adalah regulasi. Ini penting sekali. Kenapa? Karena pertumbuhan kami yakini, pertumbuhan kita setiap tahun akan selalu meningkat. Mudah-mudahan, ke depannya, di Dinas Perhubungan ini, kita perlu di Jambi, nanti, segera mampu mengantisipasi. Nah, sekarang ada teknologi sudah nih. Bisa menghitung orang datang pergi, Pak, dengan nomor HP. Nah, itu ada tuh. Sudah sampai ke sini, ya? Sudah, kita bisa dengan HP kita lihat, apa, di mana posisinya, apanya, kapan dia datang, itu sudah bisa kita lacak dari situ. Nah, mudah-mudahan nanti dengan beliau, anggota Adewan, satu-satunya, ya, program-program kita, untuk bisa disedigikan. Dalam rangka, Pak, mengantisipasi. Lagi nanti jalan tol, Pak, Adewan lah jadi. Pasti akan terjadi, Pak. Jadi, tuh, dari kami, saya, untuk segera kita menyikapi peningkatan sarana-sarana, SDM-nya, dan regulasi yang ada. Terima kasih, Pak Desir. Terima kasih, Pak Kamadaya. Pak Win, mungkin, Pak, yang mau sampaikan? Saya, sebagai bidang yang berhubungan teknis, ya, bidang-hubungan teknis, tetap tidak nantinya lebih meningkatkan keselamatan. Apalagi, nanti, pola pergelakan Dajam sampai Palemar ini akan lebih cepat, dengan adanya jalan tol ini. Dan, ya, otomatis, kan, masyarakat yang akan mungkin melakukan aktivitas dari Palembang ke Jambi lebih cepat, gitu. Dan, otomatis, dengan sendirinya, lebih meningkatkan daripada tingkat keselamatan, dan juga kelaikan jalan dari kendaraannya sendiri. Sehingga, memberikan rasa nyaman, nyaman, dan minimal, mengurangi tingkat keselamatan yang ada. Baik, terima kasih, Pak Win. Pak Dewan, ini Pak Almasuri. Apa nih, Pak, yang bisa disampaikan untuk closing statement-nya? Jadi, begini, kedatangan dan pergi ke pergian penduduk itu biasa, terazim terjadi. Namun, dalam hal ini, lagi-lagi, kita ada pepatah Jambi. Datang, nampak muka, pergi harus nampak rumah. Oke, jadi, sampaikan niatnya. Kalau hanya hasil terahmi, sampaikan kepada keluarga, kepada PRT, bahwa kami hanya hasil terahmi, dia punya datang waktu, sekian kami akan pulang. Begitupun sebaliknya, kalau datangnya untuk mencari pekerjaan, Jambi ini terlalu banyak lapang pekerjaan. Mohon maaf, lempar aja singkong, Pak, itu hidup. Ya, itulah Jambi. Kecuali di lempar ke kuali, ya Pak. Ya, kalau itu lain, Pak. Dijual, digoreng, ya Pak. Jadi, maksud saya begini, bahwa Jambi ini cukup ramah masyarakatnya. Cukup toleransi terhadap masyarakat yang datang. Dan budaya kita ni, budaya Melayu. Kita lebih menghargai tamu dan menghormati tamu. Untuk itu, kami berharap kepada masyarakat yang datang ke kota Jambi, mari sama-sama cintai Jambi. Cintai produk Jambi, cintai budaya Jambi. Sehingga Jambi ini dikenal dengan Jambi mantap tadi, Pak. Mungkin itu, Pak Ades. Oke, oke, oke. Pak Ades nih, yang untuk pemungkas nih, silakan. Terima kasih. Mari. Sesuai dengan tugas pokoknya fungsi, bahwa Dinas Duk Campil ini adalah untuk mencatat semua dokumen pembunuhan dan mutasi dokumen pembunuhan. Karena itu, kami menghibau ke semua lapisan masyarakat, semua masyarakat Jambi, berdasarkan peraturan presiden nomor 98 tahun 2014 tentang pendapatan produk. Setiap ada mutasi, ada pergeseran produk, setiap ada perpindahan produk dan kedatangan produk itu wajib segera melaporkan ke aparat sehingga data keperbunuhan kita bisa cepat dan bisa rapi. Kita bisa tahu di mana mereka tinggal dan di mana mereka bekerja. Karena di dalam mutasi data keperbunuhan itu, itu kan harus memiliki elemen-elemen data yang wajib diisi oleh penduduk yang melakukan perkerakan atau mutasi keperbunuhan. Sehingga banyak hal yang bermanfaat ketika data keperbunuhan kita itu bisa rapi dan tertib. Itu yang bisa kami imbau dan kami harapkan kepada semua masyarakat, khususnya dalam provisi Jambi. Terima kasih. Oke, Bapak-bapak yang hadir di sini, terima kasih Pak atas partisipasinya telah hadir. Karena informasi ini kami yakin sangat berguna sekali pada pemirsa yang ada di rumah atau di mana saja berada. Dan kami meyakini betul bahwa pergerakan manusia ini tidak hanya sekedar pergerakan manusia saja. Dan pergerakan itu selalu dikunci dengan pergerakan data juga. Dan data itulah yang akan dijadikan kebijakan bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas, baik untuk menjaga kesejahteraan ataupun menjaga kelancaran hubungan interpersonal dari manusia-manusia itu sendiri. Oke, terima kasih Pak. Sudah bersama-sama semua pemirsa. Sampai di sini dialog kita terkait dengan banyaknya orang yang datang ke provisi Jambi Pasca Idul Fitri 2024 ini. Dan tetap bersama orasi, semua bisa bicara di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!